Intro Keramaian pengunjung di saat bulan Ramadan seperti sekarang memberikan berkah tersendiri kepada para pedagang makanan ikan di Taman Kolam Ikan Sukupang Batam Seperti yang diakui oleh Siti dari pagi hingga pukul 12 siang ia mengaku dagangannya telah laku di atas 20-an bungkus Dengan situasi ramainya pengunjung yang ingin ngabuk hurit di lokasi ini ia memperkirakan dapat menjual hingga 50 bungkus makanan ikan dalam hari ini Selain pada saat momen Ramadan rezeki melimpah bisa ia dapatkan bila musim liburan dimana banyak warga yang berwisata di kolam ikan buatan ini Bulan puasa ini ramai Pak? Alhamdulillah ramai juga Ramai ya Biasanya satu hari bisa dilaku berapa? Tepat berapa? 20 kotak Satu hari ya Berarti bawa berkah juga Pak ya? Iya Di Taman Kolam Ikan Sukupang Biasanya tidak diperolehkan untuk berjualan Hanya penjual pelet makanan ikan saja yang diizinkan Jangan memberi makanan kepada ikan Para pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan ribuan ikan yang sering dipelihara di tengah kolam yang dipenuhi bunga terantai ini Discord menurunkan MNC Media Memberitakan